Intro Mitos terakhir, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Pada tahun 1948, Ben Gurion, imigran Yahudi yang menghabiskan masa mudanya di Polandia, mengatakan bahwa dia tidak hanya mencapai impiannya, tetapi dia juga menjadi pendiri negara Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi menamainya sebagai pendiri utama negara Yahudi, sebuah mimpi yang digambarkan sebagai negara Yahudi 100% tanpa orang Arab. Masyarakat yang sepenuhnya murni hanya untuk orang-orang Yahudi. Dan jika ada orang Palestina yang mencoba mengganggu mimpi itu, dia akan menghadapi nasib malang. Desa-desa yang hancur, pelabuhan-pelabuhan dibom, jalan-jalan dipenuhi ribuan mayat Palestina. Mereka yang beruntung diusir dan sebagian hidup sebagai pengungsi sepanjang hidup mereka. Slogan yang diangkat oleh gerakan Zionis adalah, Tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah. Untuk keseluruhan kisah Zionis, itu adalah slogan mutlak, yang tidak menerima tawar-menawar atau kehadiran orang lain. Entah kita atau mereka. Sebuah slogan yang dianut Zionis bahkan ketika orang Arab mewakili 70% dari populasi dan menempati 90% dari tanah Palestina. 75 tahun setelah Ben-Gurion mendeklarasikan pencapaian mimpi itu, komunitas Yahudi masih mempertahankan ideologi kemurnian entitasnya apapun konsekuensinya. Komunitas ini mencakup orang-orang Yahudi Israel yang memiliki hak istimewa dan orang-orang Palestina yang menderita diskriminasi di semua tingkatan. Sebuah masyarakat yang disimpulkan oleh pemimpinnya saat ini, Benyamin Netanyahu, bahwa Israel bukanlah negara yang dibangun untuk semua warganya, melainkan negara yang hanya dibangun untuk orang Yahudi saja. Jika Anda adalah seorang Arab yang tinggal di tanah bersejarah Palestina, hidup Anda akan ditentukan sejak awal oleh di mana Anda berada. Anda akan dibagi menjadi tiga kategori. Palestina tahun 48, Palestina tepi barat, dan Palestina Gaza. Palestina 48 adalah 2 juta orang Palestina dengan keluarga negaraan Israel. Mereka sendiri merupakan 20% dari warga negara Israel. Tetapi mereka adalah warga negara kelas 2. Orang Palestina 1948 mendapatkan durasi pendidikan yang lebih sedikit daripada sesama warga negara Israel. Karena bahasa Arab yang digunakan oleh 2 juta orang Palestina itu tidak diakui secara resmi oleh Israel. Tidak peduli seberapa tinggi pangkat yang mereka dapatkan di tempat kerja, pendapatan bulanan mereka tetap kurang dari rata-rata warga negara Israel. Jika mereka memutuskan, tidak masalah, saya hanya akan fokus pada hidup saya dan keluarga saya. Sayangnya mereka tidak diizinkan untuk meminta keluarga negaraan bagi keluarga mereka yang tinggal di luar Israel. Bahkan jika mereka memutuskan untuk melupakan semua tentang asal-usul mereka dan menjadi seorang Yahudi. Menurut hukum Israel, mereka tidak diizinkan melakukan itu, dan setidaknya mereka akan menghadapi banyak rintangan untuk memastikan bahwa hal itu hampir tidak mungkin. Kehidupan yang sulit ya? Saya harus memberitahu Anda bahwa kehidupan warga Palestina 1948 yang menjadi warga Israel dianggap sebagai kehidupan yang jauh lebih beruntung daripada orang-orang Palestina di tepi barat. Ada 2, juta orang Palestina yang tinggal di tepi barat, di bawah pendudukan langsung Israel. Tetapi mereka hidup dalam struktur seperti penjara, dengan gerbang yang terkunci dan mereka bergerak dari sektor ke sektor lain atau dari penjara ke penjara lain dengan melewati banyak pos pemeriksaan militer. Di satu jalan tempat Anda tinggal mungkin ada puluhan pos pemeriksaan. Mengubah perjalanan 5 menit menjadi perjalanan selama berjam-jam. Dengan semua itu Anda dikelilingi oleh lebih dari 130 pemukiman Yahudi yang tentu saja ilegal. Pemukiman ini diisi oleh 500 ribu pemukiman antara 2017 dan 2021. Tentara Israel memberikan 33 izin bagi warga Palestina untuk membangun rumah, sementara di sisi lain tentara Israel menghancurkan lebih dari 1.150 rumah dan memberi pemukim ilegal 1.100 izin bangunan. Warga Palestina yang rumahnya dihancurkan tanpa tempat untuk pergi, bahkan tidak bisa mendirikan tenda tanpa mendapatkan izin dari tentara Israel yang pasti tidak akan memberikan izin. Kemana kita pergi? Kami tidak tahu. Silahkan cari tahu sendiri. Itu kira-kira jawaban tentara Israel. Mereka benar-benar menutup keran dan memperketat peraturan pada warga Palestina di tepi barat. Mereka tidak hanya mengencangkannya secara metaforis, mereka melakukannya secara harfiah. Air, yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia, dikirim ke pemukiman dengan kapasitas 300 liter per hari. Sementara Palestina menunggu air untuk mengisi tangkinya selama 15 hari dari pemerintah dan perusahaan Israel. Dan kapasitas hariannya tidak melebihi 80 liter per hari yang kurang dari 100 liter yang ditentukan oleh WHO. Itu bukan kekurangan air, tetapi diskriminasi yang disengaja untuk membedakan kualitas hidup antara warga Palestina dan Israel. Jika Anda tinggal di Gaza, di Gaza 2 juta orang tinggal di area seluas 360 km persegi. Tidak ada penghalang, tidak ada gerbang, karena seluruh jalur sepenuhnya dikepung. Mulai yaitu, tidak terhubung ke dunia melalui pelabuhan, bandara, atau bahkan kereta api. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin dari tentara Israel. Beberapa sumber mengatakan bahwa tentara Israel mengontrol jumlah kalori yang masuk ke warga di dalam jalur Gaza. Mereka menghitung jumlah makanan yang masuk untuk asupan kalori warga Gaza. Sebagian besar tanah Gaza tidak cocok untuk pertanian. Air tanahnya tercemar. 90% tidak cocok untuk konsumsi manusia. Atau bahkan untuk menanam makanan. 80% dari makanan penduduk bergantung pada bantuan internasional. Bahkan tidak ada listrik yang stabil. Untuk membantu Anda melihat kondisi yang menyedihkan di Gaza. Kebutuhan listrik Gaza adalah 560 MW. Dan mereka hanya menerima tidak lebih dari 200 MW. Dalam lingkungan seperti ini, tingkat pengangguran mencapai 50%. Meskipun anak-anak merupakan mayoritas penduduk di Gaza, sebagian besar sekolah di jalur Gaza hancur. Meskipun Israel tidak menduduki Gaza secara militer, Israel mengubahnya menjadi penjara yang terbuka, yang kuncinya hanya ada di tangan Israel. Komite Palang Merah Internasional menganggap situasi ini sebagai pelanggaran total terhadap Konvensi Jenewa. Menurut akademis Israel Oren Yiftashil, Israel adalah etnokrasi. Sebuah negara yang hanya melayani orang Yahudi. Sebuah sistem yang bekerja untuk mayoritas Yahudi dengan tujuan untuk menyakiti minoritas Arab. Sebuah sistem untuk mengkonfirmasi kemurnian dan identitasnya. Sistem yang kejam ini menimbulkan kerusakan parah pada orang lain yang hidup dengan mereka. Israel adalah negara apartheid. Ini bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata Naum Chomsky, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Menteri Pendidikan Israel sendiri. Israel adalah negara apartheid, sekelompok entitas yang rasis. Semua yang kita bahas di sini adalah mitos-mitos yang dibangun Israel, yang dianggap fakta. Israel bukanlah suatu entitas yang sama dengan bahan Israel yang kita temui di Kitab Suci. Mereka bukan pula keturunan Nabi, seperti yang kita pikirkan, karena ras mereka sudah campuran dan kebengisan mereka menjadi sebuah kenyataan yang dipertontonkan di hadapan warga dunia. Entitas seperti ini sudah seharusnya diusir dan dihancurkan demi keadilan dan kedamaian umat manusia. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaAllah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!